Kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg dirasakan oleh masyarakat dan para pedagang di pasar tradisional sengat Timur Jambi. Sulitnya mendapatkan gas melon tersebut sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg saat ini dirasakan oleh masyarakat dan para pedagang di pasar tradisional sengat Timur Jambi. Sulitnya mendapatkan gas melon tersebut sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Sulitnya untuk mendapatkan gas subsidi 3 kg di sekenan kebupatan Muro Jambi, membuat masyarakat dan warung makanan resah. Hal ini dirasakan oleh Sabli, salah seorang pedagang makanan di pasar tradisional sengati. Sabli mengaku kelangkaan gas melon tersebut sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Kondisi ini tentu sangat menyulitkan dan dirinya harus berkeliling untuk mencari gas subsidi 3 kg di warung kelontong. Dia juga mengatakan bahwa harga gas yang didapatkan dipengecar sangat jauh di atas harga HET yang ditetapkan Pertamina, yakni Rp35.000-Rp40.000 pertabungnya, meski harga gas sangat jauh dibandingkan dengan pangkalan. Sekarang ini gas agak langka, mencari ini agak payah. Lalu di pangkalan itu ada pangkalan, cuma saat itu di pangkalan itu 20-Rp30.000. Lalu di toko? Lalu di luar itu di 20-Rp35.000. Susah sekarang dapat wak ya? Iya, susah. Sudah berapa lama wak? Sudah 2 bulan lah. 2 bulan lah. Terganggu dah wak dengan usaha awam? Terganggu lah wak. Kesulitan untuk mendapatkan gas melun tersebut juga dirasakan oleh pedagang lainnya. Yuni berharap pemerintah dapat segera turun untuk mengatasi kelangkaan gas subsidi 3 kg ini. Bahkan untuk mendapatkan gas subsidi tersebut di pangkalan, mereka harus mengantri sepanjang puluhan meter. Kondisi tersebut tentu membuat masyarakat dan para pedagang makanan harus mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan gas subsidi. Seharusnya gas LPG 3 kg di Soekernan dijual seharga Rp18-Rp20.000 per tabungnya. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.